Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Rokatase bagi warga yang berada di pesisir merupakan salah satu wujud syukur kepada Tuhan. Selain itu, ajang ini dimanfaatkan warga untuk memperatali silaturahmi dan ikatan kekeluargaan antar sesama. Tradisi Rokatase lazim dilakukan warga Madura yang berada di daerah pesisir, tidak terkecuali warga kampung mendris desa Patreman Modung, Bangkalan. Biasanya Rokatase ini dilakukan setiap tahun sekali bertepatan di bulan suro. Warga bergotong royong membuat perahu dari batang pisang yang nantinya akan dilarung ke tengah laut ditarik menggunakan perahu nelayan. Perahu dari batang pisang tersebut dihias semenarik mungkin, kemudian akan diisi dengan berbagai hasil bumi swadaya masyarakat sekitar. Sebelum dilarung, masyarakat akan melakukan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat. Selanjutnya, masyarakat secara bersama-sama mengangkat perahu yang dihias dan diisi berbagai hasil bumi ke pinggir laut yang nantinya akan ditarik ke tengah laut menggunakan perahu nelayan. Untuk keselamatan masyarakat di daerah pesisir, desa Patreman, kampung khususnya, kampung terik dan mendris. Bukan untuk nelayan, bukan, tapi untuk semua orang yang ada di daerah pesisir. Semoga tidak ada bencana. Diadakannya setiap setahun sekali, pas di bulan Suro. Tradisi Rokatase memang salah satu tradisi yang terus dilestarikan masyarakat Madura, utamanya bagi warga yang berada di daerah pesisir. Biasanya tradisi Rokatase atau juga dikenal dengan petik laut dilaksanakan di bulan ke-6 dan ke-7, mengingat bulan tersebut ikan melimpah. Mohamad Sahid, CTV